Ching Ching Jilid 22. Sesampainya di luar, keempat murid itu kembali membicarakan persoalan barusan, lebih leluasa daripada di hadapan guru mereka. Toa Su Heng, menurut pemikiranmu, apakah Su Mo Ai, Eh Chi Mo Ai dapat selamat dari tangan Kim Gin Choa tanya Siu In berkhawatir? Tentu saja Wu Fe I yang menyaut. Apakah Su Chie tak ingat seberapa tinggi ilmunya sebelum menjadi murid peksan bukoan? Aku juga merasa pasti dia selamat, kata Yu Lo. Tapi, aku ingin melihat keadaannya. Ku dengar bantok pang juga kena dihancurkan. Apa Sem Su Tei tak hendak menengok hukum Nyo Goda Wu Fe I? Muka Yoke Lo mendadak merah. Saudara-saudaranya tahu ia ada menaruh hati kepada si nona si hu. Kepek Eng Pei dapat juga melewati bantok lim. Kau dapat melihat-lihat, kata Siu In sayang Su Chie tak boleh ikut. Kalau tidak, kau pun dapat mencari tahu keadaan Wang Li He Wu Fe I kembali cengengesan melihat Romain In Siu In yang berubah. Kalau tak salah, ia jalan bersama Huye En Hang dan Ching Ching. Toa Su Heng, mestinya kau kasih sempat Su Chie yang pergi. Ngerosu Tei, bukannya kau berprihatin, malah bercanda, tegur Chon Kian. Kalau tidak bercanda, aku bisa menangis. Lihatlah, aku tak kuat jalan jauh. Dari sana kemari juga mesti dituntun layaknya kakek-kakek. Jangan terlalu berduka. Dilihat keadaanmu kan sudah banyak mendingan. Tak berapa lama kau mesti sembuh. Tapi aku tak sabar. Aku ingin lekas keluar dan mencari Ching Ching. Itu urusan kami, kau tak usah berkhawatir, kata Miao Chon Kian. Begitu bertemu. Nanti, ku suruh dia datang menengokmu. Miao Chon Kian dan Yu Klau tengah beristirahat di sebuah kedai. Sembari mengisi perut, dibincangkan arah perjalanannya. Dari Pek San Bukan ke Pek Eng Pei ada makan waktu enam hari berjalan. Kalau memutar lewat bantok ling, menghabiskan waktu sepuluh hari. Menurut Toa Su Heng, perlukah kita mampir tanya Yu Klau. MMM. Sepuluh hari. Terlalu lama kalau Ching Ching memang butuh bantuan, kata Miao Chon Kian. Ia melirik adik seperguruannya yang berubah rumen mukanya. Tetapi adalah kewajiban kita juga melihat apa yang terjadi pada bantok pang, sambungnya buru-buru. Lalu, bagaimana baiknya menurut Su Heng? Begini saja. Disimpangan di depan sana kita pepisahan. Kau menuju bantok ling, aku ke Pek Eng Pei. Bulan depan tanggal dua tengah hari kita bertemu lagi di tempat itu. Yu Klau mengangguk. Mendung di mukanya lenyap seketika. Miao Chon Kian tersenyum saja. Kau tahu, kalau Ching Ching dan Wufei ada di sini, kau akan habis digoda. Sayang, lidahku tak pandai menggoda orang, kata murid pertama peksan bukoan itu. Tapi rasanya tak perlu lidah yang lincah. Lihat, baru berkata begitu saja, mukamu sudah merah seperti orang mabuk. Su Heng ngomong apa, aku tak mengerti, sahut yuk lo pura-pura bodoh. Miao Chon Kian tak menjawab. Ia hanya mesem-sembari meneguk tehnya. Namun, senyumnya segera lenyap sewaktu seorang petani datang mengasuh di situ membawa berita. Wah, tadi aku melihat bidah dari pencabutnya wa aktanya dengan nafas memburu. Di mana tanya orang lain yang juga mengunjungi kedai itu. Di sebelah sana. Wah, hebat dia. Puluhan orang mengeroyok dihabisinya sekali kebasan tangan. Wah, aku jadi ingin melihat. Jangan coba-coba. Bidadari itu amat kejam. Aku lolos saja dengan susah payah. Pelayan bidadari itu hampir saja membunuhku. Untung aku dapat melawan dan kemudian lari kemari. Miao Chon Kian dan yuk lo saling pandang. Sebagai kalangan pesilat, tentu saja mereka mau tahu lebih banyak. Su Heng, kita melihat. Baik, tapi kita jangan dulu campur tangan. Setelah meletakkan pembayaran di meja, kedua pemuda itu segera menuju ke arah yang ditunjuk petani barusan. Benar saja. Tak berapa lama berlari kedengaran suara orang bertempur. Kelihatan pula seorang gadis yang memegang pedang tengah di keroyok belasan orang berpakaian hitam. Pengecut. Beraninya main keroyok. Su Heng, mari kita bantu. Dia tak butuh bantuan, kata Chon Kian. Marilah sembunyi di balik semak itu dan melihat kejadian sebenarnya. Yuk lo mengikuti Su Hengnya yang telah mendului berjalan ke semak yang tak jauh dari tempat pertempuran. Dari tempatnya sembunyi, Yuk lo dapat melihat dan mendengar terlebih jelas. Toa Su Heng, pengeroyok itu orangnya. Hek ho piau kiok, Miao Chon Kian menangguk. Kita mesti membantu yang mana SST. Yuk lo tak berani banyak mengoceh. Dengan heran bercampur kuatir, ia mengawasi si Nona yang mulai tampak tergesak. Kau kurang lincah, mesti bergerak lebih cepat. Tanganmu kurang lurus waktu menusuk. Ulangi ke sebelah kanan. Sekarang terdengar sebuah suara dingin memberi petunjuk. Si Nona lekas menurut. Ia bergerak lebih lincah. Sebentaran saja keadaan berbalik. Kini si Nona berada di atas angin. Yuk lo mencari-cari datangnya suara. Kemudian matanya menangkap sosok tubuh seorang darah muda yang duduk di keteduhan semak-semak. Seperti juga darah yang sedang bertempur. Gadis ini berbaju putih dengan ikat rambut yang putih pula. Sayang, mukanya tak kelihatan di balik rimbun semak. Si Nona yang tengah bertempur kini berbalik mendesak lawan-lawan pengeroyoknya. Pedangnya berkelebat-kelebat cepat menebas kanan-kiri. Dua pengeroyoknya roboh seketika. Seorang dari orang Hekho Piau Kiok memberi komando pada yang lain. Kurung dia rapat-rapat. Setelah habis yang satu ini, kita habisi yang satu. Lagi, orang-orang Pekho Piau Kiok lantas mengurung. Si Nona nampak kebingungan. Ia tak dapat meluruskan pedang. Dalam keadaan seperti ini kamu mesti bertahan, tapi waspada. Begitu sempat, jangan punya perasaan ragu. Tusuk saja lawanmu sampai tembus kata si darah yang menonton. Petunjuk gadis itu sangat berharga buat si Nona berpedang. Ia bertahan. Begitu ada lowongan, ia langsung menebas dan menusuk serta cepat ditarik lagi buat melindungi diri. Cukup bagus, puji si darah baju putih, tapi kurang mengarah tepat. Kali ini encar jantungnya, jangan meleset. Kamu banyak mulut, kenapa kamu sendiri tak berani ikut bertempur bentak pemimpin Pekho Piau Kiok. Hati-hati bicara dengan majikanmu si Nona berpedang menjadi galak, menusuk leher orang yang lancang ngomong itu. Jangan cegah si darah dibalik semak. Sepotong ranting kecil mengalangi jalannya pedang. Akibatnya pedang itu melenceng, menusuk pengeroyok lain yang hendak coba-coba membokong. Yang satu ini belakangan, kata si darah dingin. Sudah cukup latihanmu hari ini. Habisi mereka semuanya. Baik si Nona berpedang cepat menghadapi yang lain-lain ia tak lagi. Menggunakan jurus-jurus barusan. Gerakannya berubah lebih cepat. Ia nampak sudah hafal dengan jurus yang satu ini. Badannya berputar-putar cepat. Dua lagi pengeroyoknya roboh. Yang lain hilang semangat melihat teman-temannya sudah jadi mayat. Serempak mereka kabur ke lain-lain arah. Jangan ada yang lolos seru darah baju putih. Ia melompat dari tempatnya duduk. Tangannya berkelebat beberapa kali, disusul robohnya mereka yang lari. Satu lagi roboh dengan pedang si Nona menembusi punggung. Cuma satu lagi yang masih hidup, yaitu si pemimpin yang keburu ditotok sebelum lari. Kalau musuhmu beberapa orang, jika Atta yang lari, jangan lempar pedang. Mana tahu yang lain balik lagi menyerang kamu. Itulah bahaya. Lalu saya mesti bagaimana? Lain hari kuajari kerjitu menyampok orang. Sekarang bereskan dulu yang satu itu. Mereka mendekati orang satu-satunya yang masih hidup. Kamu kemenakan si pengkhianat Yang Hu, bukan tanya si Nona yang sudah mengambil balik pedangnya. Yang Hu mana? Jangan berlagak. Orang Pek Ho Piao Kiok tak tahu Yang Hu adalah bohong ada urusan apa denganmu. Pamanmu pengkhianat busuk. Kau pikir, kita tak tahu ia mendatangi Pesta Kim Ko Aichok A? Itu, itu tak ada urusan denganku. Tapi kamu turut dia menghadiri itu Pesta Tuduh si Nona berpedang. Sekarang beritahu kan, siapa lagi yang datang ke sana? Tidak tahu. Kamu mau bandel si Nona menodongkan pedang. Mau bunuh, bunuhlah. Siapa takut mati? Mati cepat terlampau murah buatmu. Orang bandel macamu mesti disiksa dulu gadis yang seperti lebih tinggi kedudukannya itu menotok belakang leher orang. Mendadak orang Hek Ho Piao Kiok itu menjerit sembari bergulingan di tangah. Aduh. Ampun. Sakit. Ampun. Kamu mau tahu apa? Ku beritahu. Tapi hentikan dulu. Siapa lagi yang datang? Aku tak lihat. Semuanya mengenakan kedok. Tapi ada yang punya tanda ketua Chang In Pei dan ada yang membawa golok besar milik Hektu Sian Hou, lainnya. Aku tak tahu. Sungguh tak tahu. Kami ditempatkan di bilik-bilik terpisah. Aduh, aku tak kuat. Lekas sembuhkan aku. Aku mohon. Penderitaanmu akan berakhir. Bunuh perintah si gadis yang langsung diturut si nona berpedang. Orang itu tak berkutik lagi. Seperti sudah tahu apa mesti dilakukan, ia membuka baju mayat itu dan menggoreskan sesuatu di dadanya. Yuk lo melotot di tempatnya sembunyi. Kalau bukan dicegah Chang Kian, sudah tadi-tadi ia keluar mencegah tindakan keji si gadis. Tapi lantaran tak dapat berbuat apa-apa, ia lantas mendengus saja. Siapa itu tanya si nona berpedang. Hari ini kita tak mengharap kedatangan dua tamu terhormat kata darah yang berkedudukan lebih tinggi. Kita pergi ditariknya tangan si nona berpedang. Dalam sekejapan mati saja, bayangan dua gadis itu tidak kelihatan lagi. Setelah mereka pergi, Chang Kian keluar dari tempatnya bersembunyi. Suheng, kenapa kau larang aku mengalangi mereka? Tanya yuk lo. Keduanya begitu keji, menggunakan orang buat berlatih. Tapi aku rasa pernah ketemu dengan mereka. Terang saja, sahut Sean Kian. Salah satunya adalah adik angkatmu cing-cing? Tidak. Tak mungkin ia berlaku begitu kejam. Kalau mengingat yang dibunuh adalah partai pengkhianat golongan putih, ku rasa tindakannya dapat diterima. Tapi kenapa dia tak mau ketemu kita? Entah. Barangkali lantaran peristiwa tempoh hari. Atau lantaran terlalu sakit hati. Ah, iya bahkan tak mau kita melihat wajahnya. Aku masih tak percaya. Tak mungkin salah. Ilmu pedang yang kita lihat adalah ilmu pekengpe jurus ketiga. Dan care dia menyambit. Siapa lagi yang punya care begitu jitu di daratan Tionggoan ini? Niao Chon Kian menghela nafas. Sudahlah, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Suheng, apakah tetap ke pekengpe? Kalau benar Nona tadi adalah Cing-Cing, kau tak berakal ketemu sebab ia lari ke utara. Dendamnya begitu besar. Aku mau lihat seberapa banyak yang dilakukan Kim Gin Sieng Coapang yang membuatnya menjadi demikian. Baik. Kita berpisah sekarang dan ketemu lagi di sini tanggal dua bulan depat. Yuk lah memelok ke timur. Sebelum pergi, matanya sempat melirik mayat orang yang telah diukir luka. Hutang matu bayar matu dendam kesumat menagih darah. Yang berhianat mati bayarannya. Sebuah sajak yang tak dapat dibilang bagus, tapi mencerminkan dendam penyairnya. Yuk loh bergidik merasakan kesumat dalam syair itu. Tak sadar kakinya membawa dia berlari cepat-cepat menjauhi tempat pembantaian tersebut. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Selama itu Ching Ching dan Aping terus berlatih tekun sekaligus mencari mereka yang berkawan dengan Kim Gin Sieng Coapang. Dengan caranya sendiri, mereka dapat mengetahui siapa-siapa saja yang berhianat diam-diam. Dunia Kang Ou Geger. Terlalu banyak tokoh yang sudah mati. Namun, mereka tak dapat terlalu menyalahkan, apalagi lantaran yang mati bukan cuma golongan putih yang licik, tapi kebanyakan adalah anggota partai Kim Gin Sieng Coapang. Meski sudah cukup makan korban, Ching Ching dan Aping belum puas. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah memancing tokoh-tokoh pertai besar itu. Namun, usaha. Mereka tampaknya sia-sia. Aping, Pek Eng Kiam Sud sudah kau kuasai lebih sepertiga bagian, selebihnya boleh kau pelajari sendiri. Beberapa waktu ini aku tak dapat mendampingimu, kata Ching Ching suatu ketika. Sio Chia mau kemana? Mencari beberapa jagoan. Ku dengar ada tujuh orang jagoan tua yang telah menjadi antek Kim Gin Sieng Coapang. Tapi Sio Chia, bukankah itu berbahaya? Izinkanlah budak ikut buat membantu sewaktu-waktu. Dengan kepandaian kamu sekarang, melindungi diri saja belum cukup. Sudah, begini saja. Diisni kita pepisahan, bulan depan aku kembali. Kalau kamu dapat menguasai lebih sepertopek Eng Kiam Sud, kamu boleh ikut. Sio Chia, belum sempat Aping meneruskan, Ching Ching telah hilang dari pandangan. Cuma gemas suaranya saja masih kedengaran. Sebulan, Aping, di tempat ini. Ching Ching sengaja pergi secara mendadak. Ia tahu Aping pasti bersikeras ingin ikut. Dan itulah berbahaya buat dirinya sendiri. Ching Ching tahu, tanpa bantuannya, Aping juga akan maju pesat ilmunya. Tak segan Nona itu memberikan buku ilmu pedang kepada pelayannya. Ia sendiri boleh dikata telah menguasai. Untunglah ia telah memiliki dasar ilmu kelas atas, sehingga buat mempelajari Pek Eng Kiam Sud tak makan banyak waktu. Hanya saja buat menjadi mahir, ia mesti banyak berlatih. Ini yang Ching Ching tak sempat. Padahal, Ia telah bersumpah akan menegih hutang jiwa dengan ilmu warisan keluarga. Kali ini Ching Ching menuju ke selatan. Ia berniat akan membasmi Sin Chio Pang. Telah diketahuinya bahwa pangko perkumpulan tersebut, Sin Chio Hong, telah mengadakan kerjasama dengan Kim Gin Siang Choa Pang. Perjalan ke Sin Chio Pang tak terlalu sukar. Belum sampai seminggu ia telah tiba. Di sana. Begitu tiba, tanpa pikir panjang ia memasuki wilayah partai. Ia tak banyak khawatir sebab Sin Chio Pang bukan perkumpulan besar. Orang-orang Sin Chio Pang terang tidak senang wilayahnya dimasuki sebarangan. Baru sampai di pintu gebang, belasan orang telah mengepung Ching Ching. Hi, Nona, kau telah memasuki wilayah kami. Tahukah, yang masuk ke sini tanpa izin tak boleh keluar hidup, kecuali membayar upeti, kata salah seorang menggertak. Mana Sin Chio Hong tanya Ching Ching tak peduli. Engkau datang dari mana dan siapa namamu? Nanti disampaikan kepada Ho Pangko. Kalau berkenan, ia akan datang menemui. Jangan banyak aturan, suruh dia lekas keluar menemui Nona Nyawa, anak kecil banyak lagak. Dihabisi sajalah ceptus yang lain. Benar, ia berhani menghina Ho Pangko. Bunuh saja. Baik, majulah kamu bebareng. Siapa takut tantang Ching Ching? Bunuh seru seorang. Yang lainnya segera mengikut mengeroyok. Ching Ching cuma mesem saja. Orang-orang ini bukan tandingannya dan ia tak hendak banyak buang tenaga. Sekali melompat, gadis itu sudah lenyap dari hadapan para pengeroyoknya, yang lantas mencari-cari dengan bingung. Rasakan pedangku pekek Ching Ching yang mendadak saja sudah berada di belakang. Pedangnya berkelebat cepat. Seketika semua pengeroyoknya roboh dengan jantung bolong terkoyak pedang. Hanya satu yang disisakan hidup. Ching Ching membiarkannya lari supaya memanggil Sin Chiyohou keluar. Benar saja, tak berapa lama Ching Ching menanti, dari dalam keluar belasan orang yang lantar berbaris membentuk pagar di kiri kanan. Menyusul seorang laki-laki berwajah sangar dengan tongkat panjang keluar pula dengan sikap jumawa. Siapa berani menantang aku, keluar bentak orang sangar itu. Melihat cuma seorang gadis muda yang ada di pelataran, serta merta ia melecehkan. Haha, anak kemarin sore, namaku kau belum tahu, kau sudah berani menantang? Namamu aku tak mau tahu. Sampai di mana kau punya ilmu, itu yang mau kulihat kau minta pengajaran? Boleh. Kau yang ku beri pelajaran Ching Ching melompat maju, bersiaga. Aku Sin Chiyohou chan chie pantang dihina. Nona cilik, hari ini kau mesti. Mati Sin Chiyohou memutar tombaknya yang panjang, menimbulkan bunyi kesiuran angin berpusing. Melihat ini saja Ching Ching sudah tahu kekuatan orang. Ia masih menang dalam segalanya, cuma mesti menghitung jarak antara senjata. Majulah bocah bentak Sin Chiyohou. Ching Ching memiringkan badan, mencari kelemahan lawan. Tombak Sin Chiyohou memang berputar melindungi Seng Ketua yang enggan menyerang duluan menghadapi orang muda. Namun, darah dihadapannya bukan orang muda sebarangan. Ia telah menguasai ilmu tingkat tinggi dan, meski terbatas, sudah punya sedikit pengalaman. Metusi Nona yang awas telah melihat satu celah di antara perputaran tombak. Satu celah yang selalu terulang di tempat yang sama. Celah kematian bagi Sin Chiyohou. Ching Ching membentak sekali, kemudian sembari mengacungkan pedang ia maju merangsek ke arah lawannya. Sin Chiyohou tersenyum. Gadis nekat ini akan segera mati. Tapi ia keliru sebab pada saat yang berikut, ketua Sin Chiyopang itu. Merasakan benda dingin membeset kening, kemudian dirasanya pedih di tempat yang sama. Mendadak pandangannya gelap, matanya rapat, lantaran cairan kental yang telah membasai mukanya. Belum sejuruskah sudah keok, mau berlagak hendak mengajariku ejek Ching Ching. Ampun, siang Li Hiap. Mataku buta, tak kenal gunung Taisan di depan sehingga bertindak lancang. Harap Li Hiap sudah mengampuni. Asal kau menjawab satu-dua pertanyaanku, aku akan pertimbangkan buat ampuni kamu. Li Hiap silakan tanya. Asal tahu ajawabannya, pasti ku beritahukan Tuntas, aku tahu kau diam-diam jadi antek Kim Gins yang coapang dan datang ke perjamuannya tempoh hari. Nah, pada waktu pergi ke sana, kau bertemu dengan siapa saja. Aku, aku tak ingat, Sin Chiyohou mengelak. Kalau ku lintangkan pedangku di depan lehermu begini, barangkali kau ingat tahu, ampun. Ya, aku melihat Chen Senin dari Chang In Pei dan Yun Pan Dark Wee Tzu Pei. Mereka sudah mati. Siapa lagi yang kau lihat dan yang kau tahu menjadi antek partai terkutuk itu? Dari undangan aku cuma tahu mereka itu saja. Ada yang lainnya? Apakah tujuh jagoan tua yang dikabarkan datang juga hadirnya, sepasang pendekar Goat Seng Siang Moko dan dua orang Hoat Cheng yang aneh dandanannya? Dua Hoat Cheng? Siapa? Namanya tidak tahu, tapi kabarnya mereka mendirikan tempat sembahyangan dekat kota Kongan buat menyebarkan agama mereka. Sudah ini giliran mereka. Tapi mula-mula kau dulu ku bereskan. Ampun, Li Hiap, jangan bunuh. Apa yang Li Hiap mau, akan saya beri. Bahkan kalau Li Hiap mau jadi ketua di sini, ini tanda ketua. Mari sini kan. Kau tak pantas jadi ketua. Tidak malu kau merengek sementara anak buahmu menonton. Kau pantas mati. Biar bagaimanapun mereka yang jadi antek Kim Gin Siang Coapang harus mati. Tapi jangan khawatir, ini akan cepat. Kau tak akan sempat merasa sakit. Habis berkata, Ching Ching mengebaskan pedangnya kembali ke sarung. Terdengar suara pekek tertahan dari kerongkongan Shin Chio Ho dan hampir seketika itu juga, lepaslah jiwanya dari badan. Pang Kho serintah anak buah Shin Chio Ho yang tadi tak berani berkutik datang mendekat dengan panik. Diam di mana kamu berdiri bentak cing-cing menghentikan semua gerakan. Pang Kho, Pang Kho. Siapa Pang Kho? Tanda ketua ada padaku. Dia itu sudah jadi mayat dengan galaknya gadis itu memandang berteliling. Semuanya yang adu mati segera menunduk, kecuali satu orang. Pang Kho, Pang Kho. Ini, ku serahkan tanda ketua padamu. Kalau kamu mau balas dendam, carilah aku. Tapi, dari sekarang ku ingatkan. Jangan hubungan sama Kim Gins yang coap Pang sebab nanti sebelum balas dendam, kau mati duluan. Pemuda yang memegang tanda itu berdiri kebingungan. Terlebih lagi gadis muda yang berbicara barusan telah menghilang mendului suaranya. Ching-cing menuju Kong An secepat-cepatnya. Ia ingin segera membereskan dua Hoa Cheng yang disebut oleh Shin Chiyo Hou. Rupanya keberuntungan ada di pihaknya. Baru separuh jalan, ia sudah ketemu jejak dua pendeta itu. Ketika itu Ching-cing sedang menggunasoh di atas dahan sebuah pohon yang rimbon daunnya. Ia dapat melihat kemana-mana, tapi orang yang lewat tak dapat lihat padanya. Hampir saja si Nona ketiduran, apalagi hari begitu panas, sedangkan angin. Bertiup sepoi, sekonyong-konyong muncul satu iring-iringan dengan dua ekor kuda putih berjalan paling depan. Di punggung kuda yang seekor duduk seorang pendeta mengenakan jubah bertopi, merah dan kuning. Di kuda yang satu lagi duduk seorang pemuda cakap dengan paras dingin. Ia duduk tegak tak bergerak di atas punggung kudanya. Dua kuda itu diiringi lagi oleh dua barisan pendeta yang jubahnya mirip dengan si pendeta di depan, tapi warnanya kuning dan biru. Mereka membawa keliningan yang digoyang sepanjang jalan. Di tengah-tengah terdapat tandu kuning hitam warnanya yang digotong empat orang. Di belakang tandu itu masih ada sebagian. Yang lain membawa ceng-ceng, yakni semacam piringan logam yang sepasang. Alat itu dibunyikan dengan kere diadu dan mengularkan suara yang sangat berisik. Melihat semuanya, ceng-ceng menyangka inilah rombongan salah satu hoat ceng yang dicari. Tanpa banyak pikir, ia lantas melompat menghadang, mengagetkan dua kuda yang di depan sampai meringkik, berdiri di atas dua kaki. Untung mereka yang di punggungnya sudah pandai mengendarai sehingga tak sampai jatuh. Siapa berani mengalangi perjalanan pandita agung? Bebareng dengan bentakan itu, si pemuda meloncat turun dari kudanya dan mencoba mencekal tangan si nona. Ceng-ceng berkelit dan mendorong dengan sebelah tangannya. Si pemuda lantas saja terhuyung beberapa tindak. Sesudah tegak badan. Ia merangsak pula. Di lain saat, pendeta yang membawa keliningan sudah mengurung ceng-ceng dalam bentuk segitiga. Mereka mengawasi si nona tanpa berkata, serentak pula keliningan di tangannya tak bersuara. Ceng-ceng tahu, tentulah mereka memakai tenaga dalam buat membuat bungkam keliningan masing-masing. Perempuan jahat, besarnya limua berani mengganggu perjalanan pandita agung. Hayo mohon maaf. Yang mana itu namanya pandita agung? Hayo kasih aku lihat, kata ceng-ceng. Merasa pimpinannya dihina, para pendeta itu jadi marah. Mereka mulai membunyikan kerincingan sembelari maju setapak demi setapak mendekati si nona. Kamu sungguh membuat berisik, mengganggu ketenangan orang ceng-ceng berjongkok memungut segenggam kerikil dan melempar pada keliningan para pendeta itu. Akibatnya, keliningan berhenti berbunyi dan tangan para pendeta itu. Kesemutan tak bisa digerakkan. Nona, harap sopan. Kami tak ada urusan denganmu, kenapa kau bikin perkara kalau aku mau cari persoalan, lantas kau mau apa? Ceng-ceng balas membentak si pemuda. Pemuda itu hendak berkata sesuatu, mendadak satu bayangan melompat antara dia dan ceng-ceng. Ternyata dia adalah pendeta yang tadi di atas kuda. Haha, siau molly, tak dinyana kita ketemu di sini tawanya. Aku tak rasa pernah bertemu dengan kau, kenapa kau panggil aku begitu tanya ceng-ceng. Kau tak ingat aku? Tapi aku ingat tampangmu sampai mati pun si pendeta. Merenggut kudung kepalanya, memperlihatkan kepala yang botak licin. Namun, ada empat huruf di kepalanya yang lantas diperlihatkan pada ceng-ceng, yakni huruf Sitchong Sakwa. Seketika ceng-ceng teringat lagi pendeta asing yang ditemuinya bertahun lalu di rumah keluarga Kuan. Ah, Sitchong Sakwa, begitu senang kau akan hadiah pemberianku sampai tak usaha menghilangkannya. Menghilangkan bagaimana? Seumpama kulit kepalaku di beset, tulisan ini belum tentu hilang. Mau tahu? Lepaskan kepalamu, tak usah dibawa-bawa kemana-mana, dilepaskan. Sama saja aku mati. Sekalinya goblok memang tetap saja coglok. Memang itu yang aku maksud, ceng-ceng tertawa geli. Kau tertawa sekarang yang puas sebab sebentar lagi tak dapat kau tertawa. Oh, kenapa begitu? Sebab kepalamu akan turun ke tanah. Siapa mau turunkan kepala kucing-ceng masih saja tertawa. Sute aku inilah Sitchong Sakwa menunjuk si pemuda. Sute E, keinginanmu balas dendam terwujurlah sekarang. Iblis wanita inilah yang telah membunuh ayah dan adikmu. Sakwa, siapa dia? Apa urusanku dengannya? Namaku Sitchong Sakwa pendeta itu mencak-mencak. Tak dapatkah kau menyebutnya betul? Sebodoh. Siapa orang ini? Aku perkenalkan diriku sendiri. Namaku Hitchong, sedangkan Marga Kutan. Apakah mengingatkan kau pada sesuatu? Hubungan apa kau dengan Tan Piausu dan anaknya? Si Haibun aku anak keluarga Tan Yang Sulung. Oh, rupanya kau itu. Baiklah, kau boleh bereskan kau punya urusan belakangan. Sekarang ini kau ada lain urusan. Si Chong Sakwa, apakah sekte kamu yang adakan hubungan dengan Kim Gin Siang Cok Apang? Kamu mau adakan hubungan dengan siapa? Itu bukan urusanmu. Aku sudah tunggu terlalu lama. Urusan kita mesti selesai dulu kata Tan Haichong tak sabar. Berhubung kamu juga ngota sekte. Baik aku tanyakan, apakah kalian ada hubungan dengan Kim Gin Siang Cok Apang? Memang. Lantas kau mau apa? Kalau gitu, kamu semua adalah penganut agama susat, mesti dihabisi kata Cincin Galak. Kau membunuh keluarga ku, menghalangi perjalanan pandita agung, dan sekarang menghina sekte kami. Demi budah hidup, kau tak dapat diampunisi pemuda sitan mengeluarkan golok yang dicabut dari punggungnya. Baiklah, sekarang atau nanti, toh segala urusan antara kita mesti beres, Cincin mencabut pedangnya sendiri. Kau majulah. Lihat senjata seru Tan Haichong memperingatkan. Habis berkata, ia segera menyerang pula. Pemuda itu mengarahkan goloknya ke kepala Cincin, namun bacokannya cuma mengenai angin sementara yang diarah tanpa diketahui telah berada di belakang Tan Haichong. Cincin tertawa. Ia memulai serangannya yang pertama. Haichong menangkis tebasan si nona dan mencoba membalas dengan menyabet ke pinggang. Sayang, lagi-lagi serangannya mengenai angin. Rasa-rasanya golok besar itu terlalu berat buatmu sehingga kau tak dapat bergerak lincah. Kenapa tidak kau buang saja dan ganti yang lebih enteng eje, Cincin? Tan Haichong tidak pedulikan kata-kata si nona. Ia terus menyerang lagi dengan berapi-api. Cincin memandang sepi serangan orang. Sayang, ini adalah kesalahan yang hampir mencelakakan jiwanya. Secara mendadak sekali Tan Haibun melompat tinggi, badannya memuntir di udara. Cincin terkesima melihat gerakan tak terduga. Selagi sinona lengah, Haichong maju menebas dengan goloknya. Untung Cincin menang pengalaman. Ia mengangkat pedang melindungi badan. Lelatu api memercik ketika dua senjata beradu. Seketika itu pula si pemuda si. Tan terlontar mundur, tapi Cincin juga undur terjungkal. Hihi, siau moli, tak dinyata berapa tahun tak ketemu, ilmumu bukannya mendapat kemajuan, malahan turun beberapa tingkat. Menghadapi sotaku yang belum lima tahun berlatih saja, kau kalah dari pinggiran si ayam jago dari Tibet terkikik geli. Cincin sendiri kaget. Biasanya sekali melihat, ia sudah dapat mengukur kemampuan orang. Dibanding dengan dirinya sendiri, Tan Haichong bukan apa-apa meski ia sendiri mesti mengakui, pemuda si Tan ini memang memiliki bakat luar biasa. Apalagi ditambah perasaan dendamnya, semakin hebatlah ia. Sejenak si nona terpekur teapi detik berikut ia sudah menyadari apa yang tidak betul. Pertama adalah ia terlalu menganggap sepi orang lain, lalu ia melupakan bahwa ilmu si pemuda berasal dari luar daratan Tiong Goan. Perubahan gerakannya tidak seperti ilmu silat biasa dan ia sendiri melawan dengan pekeng kiam sut, baik dalam bernafas ataupun dalam bergerak. Ilmu tersebut, meski cukup tangguh, bukanlah ilmu kelas satu yang dapat diandalkan secara penuh, terutama menghadapi lawan berat. Siaw Moli, kenapa benong? Apakah gentar? Si Chong Sakwa mengejek lagi. Cing-cing melirik tajam. Dulu, setan gundul itu pernah dihajarnya habis, sekarang menghadapi adiknya seperguruan, manakah mungkin tak sanggup. Ia mengalihkan pandangan pada si pemuda. Sambutlah serunya. Cing-cing maju sembari memutar pedang. Kali ini pendatang-pendatang Tibet itu yang menjadi kagum. Setelah mengempos semangat, gampang saja cing-cing meladeni Tan Haichong sampai lewat 10 jurus. Meski gerakan si pemuda gesit dan tak gampang diduga, setelah lewat sekian lama, ia nampak mulai terdesak. Si Chong Sakwa melihat ini. Mau tak mau ia menguatiri juga keadaan adik seperguruannya. Namun, tak dapat ia membantu terang-terangan, nanti suteenya merasa diremahkan. Sutee, aku juga ada dendam dengan iblis ini. Harap kau tak keberatan aku membereskan sedikit urusan. Akhirnya si pendeta gundul berkata begitu Haibun dalam keadaan tak dapat membalas selain melindungi diri. Tergetar juga hatinya si nona waktu si Chong Sakwa lompat ke antara dia dan Haibun. Menghadapi si pemuda sendirian ia masih sanggup, tapi kalau berdua? Namun, cing-cing tak kasih unjuk perasaan. Ia cuma mesem saja sembari terus menyerang. Tapi si Chong Sakwa tak boleh juga dipandang enteng. Dengan semacam lonceng di tangan kiri dan sebuah pisau si pendeta menyerang bertubi-tubi, cing-cing. Tak ada sempat membalas lagi. Ia putar pedang melindungi diri. Kaget juga si. Nona melihat kemajuan yang dicapai si pendeta tahun belakangan. Mendengar suara loncengnya yang bikin peka telinga, tentulah tenaga dalamnya sudah maju. Beberapa tingkat. Dan pisau di tangannya juga gesit bergerak. Apalagi, ia dibantutan Haichong, maka cing-cing hampir tak dapat maju. Tapi, sementara melindungi diri, ia tetap awas mencari kelengahan lawan. Susah juga, bila yang satu mundur, yang lain datang. Ia mana punya tempo. Tapi ketika. Yang ditunggu tiba sewaktu Haichong dan Suhengnya menyerang hampir bersamaan, yang berarti secara bersamaan pula menarik serangan buat disusul yang berikut. Selagi keduanya menarik diri itulah mendadak cing-cing melompat ke sebelah Haichong. Ia mengitari badan si pemuda mendekati si Chong Sakwa, mengitar lagi lalu menendang kepala gundulnya menjadi tolakan buat poksai di udara untuk kemudian mendarat dengan dua kaki. Si pendeta dan sutainya sama meringis. Ternyata di lengan mereka telah terdapat satu goresan memanjang. Ilmu siluman apa yang kau gunakan bentak si Chong Sakwa yang tidak menyadari kapan mendapat luka. Jurus Jiao Sanco Anen, mengitari gunung menebas mega, bukannya ilmu siluman, cing-cing tertawa. Haichong tak banyak bicara. Belum habis gelaksi nona, ia telah maju lagi dengan sepenuh tenaga. Suhengnya juga tak lama-lama, ia maju membantu. Sayangnya, cing-cing tak gampang dikalahkan. Meski peluh mulai membasai keningnya, ia masih tenang menghadapi lawannya. Mendadak si pendeta gundul menyadari, Kero begini, meski dapat menang dari si nona, pastilah makan waktu dan tenaga tidak sedikit. Ia berdua boleh dikata berimbang dengan si nona. Kalau mau lekas selesai, mestilah memakai kero berbeda. Si Chong Sakwa mundur dari gelanggang. Ia berdiri saja di pinggiran sambil membunyikan keliningan. Sakwa, kau lagi sembahyang supaya nanti rohmu naik ke langit di antara menyerang, cing-cing masih sempat menggoda orang. Tapi yang diajak bercakap tidak menggubris. Ia terus saja menggoyang lonceng. Makin lama makin caipat dan semakin keras. Keliningan itu mengeluarkan suara berlagu tidak karuhan. Cing-cing sungguh merasa terganggu suara itu. Tindakannya jadi banyak melenceng. Sebaliknya, Tan Haichong yang malah jadi bersemangat. Mulai pula ia menyanyi dengan bahasa yang susah dimengerti oleh cing-cing. Gadis itu mendelik saking heran. Lebih-lebih tindakan Haichong jadi ngawur, tetapi sungguh dasyat. Edan tak sadar berseru si nona. Tadi menuduh orang pakai ilmu siluman, sendirinya panggil hantu dan kesurupan. Makinya dalam hati. Gadis itu lekas bersiasat. Haichong jadi bersemangat semenjak kelingingan berbunyi. Jadi, pertam-tama ia mesti menghancurkan itu lonceng. Mana tahu selagi cing-cing mencari kesempatan, si pemuda sitan malah melihat kelemahan orang. Diangkatnya golok hendak menebas leher orang. Cing-cing merasakan kesiuran angin dingin menerpa, mengancam jiwa. Lekas yang mengalihkan perhatian pada si chong sakwah dan angkat pedang guna menangkis sembari menarik badan ke belakang. Terdengar suara besi diadu, lelatu api memercik membutakan pandangan buat sesaat. Saat berikutnya, es e potong besi terpental ke tanah. Si Nona merasa pedangnya menjadi terlebih enteng. Seketika ia sadar apa yang terjadi. Pedangnya telah kutung, tinggal tersisa gagang. Pedangku teriaknya. Pedang dari Y-I-N-C-I-C-I-E. Peninggalan Sabtu-satunya. Kau harus ganti dengan nyawamu. Haichong sedang memegang golok, mana dengar ancaman orang. Sekali lagi ia bertindak menebas. Kali ini cing-cing tidak menghindar, malah maju dan memukul sepenuh tenaga. Terasa kesiuran angin pukulannya dasyat memapaki golok dan malah membuat baja berat itu hampir-hampir melukai tuannya sendiri. Si chong sakwah lekas maju menolongi sutei-nya. Ditangkapnya lengan tan haichong merebut golok. Pemuda itu selamat dari golok, namun abang adik seperguruan itu tak selamat dari hawa pukulan cing-cing yang membuat mereka terjengkang di tanah. Begitu terjatuh, si chong sakwah telah bersiap. Sebelum cing-cing mengirim serangan berikut, ia telah lebih dulu melempar segenggam tanah ke muka orang. Selagi si nona mengebaskan tangan mengusir debu, ia lekas menggunakan ketika buat bangkit bersama sutei-nya. Bebareng mereka menyerang si nona yang nampak belum siap. Keduanya keliru. Dalam keadaan marah, cing-cing selalu siap membalas. Belum lagi sampai serangan orang, si nona lebih dulu mengirim pukulan susul menyusul seperti air mengalir tanpa henti. Baik si chong sakwah maupun tan hai chong tak dapat menghindari satupun dari semua pukulan itu. Dalam sesaat mereka telah babak belur. Tan hai chong malahan telah memuntahkan darah segar dari mulut. Ban ho alian ho anci yang sungguh bukan sebarang pukulan satu bayangan kuning melompat keluar dari tandu, membuat cing-cing menunda niat menghabisi si pendeta gundul. Pendeta biru dengan sikap agung melayang pelan kehadapan cing-cing. Ternyata benar kau si pendeta agung itu terkejut melihat siapa di hadapannya. Cing-cing menjura, sekadar pura-pura. Kita belum pernah bertemu, bagaimana dapat engkau mengenali aku dan juga jurus yang kugunakan? Si pendeta balas menjura dengan sikap tunduk dan separosungkan. Set kau sian li, harap kau ampuni sikapku dan kedua muridku yang lancang padamu. Begitu mendengar orang menyebut julukan, cing-cing lantas mengerti. Yang agung salah mengenali orang. Tapi kalau boleh aku menanya, hubungan apa antara ibuku denganmu? Kiranya engkau adalah putri dari beliau. Ah, tapi kong nio sungguh mirip dengan seng bida dari pembasmi anjing yang gagah. Bukan salah mataku keliru orang, lalu, perhubunganmu dengan kami boleh dikata berkawan. Oh ya, di mana ibumu? Apakah ia ikut bersama engkau? Tidak. Ibu telah pergi ke langit barat. Sejenak si pendeta terbengong-bengong. Ia tak paham istilah yang menyatakan seeseorang telah meninggal. Namun, dua muridnya yang telah bangkit berdiri membisikkan pengertian itu kepadanya. Si pendeta biru manggut-manggut, membuat peci tinggi di kepalanya. Bergoyang-goyang seperti mau jatuh. Namun, sementara ia menyatakan duka cita, segala sikap sungkanya lenyap. Cing-cing menerima pernyataan itu dengan heromat meski dia masih berwas pada lantara sekte itu adalah antekim gins yang coapang. Pandita, aku tak biasa berbasa-basi. Kedatanganku kemari sengaja hendak mengusut, apakah benar kamu orang menjadi kaki tangan kim gins yang coapang? Muridmu telah mengaku. Bagaimana penjelasanmu sendiri? Memang kami melakukan kerjasama untuk memperluasajaran Seng Buddha. Sayang. Sebelumnya kami tak mengetahui adanya permusuhan antara mereka dengan Putri Set Kau Sian Li. Apakah kamu orang tidak mencari tahu dulu partai macam apa kim gins yang coapang? Berita yang kami dengar semuanya baik. Kiranya kami kena ditipu orang. Kalau begitu, Pandita Agung, memandang mukaku dan ibuku, bolehkah kau putuskan hubungan dengan mereka? Aku tak hendak bermusuhan dengan kawan lama ibuku, tetapi kalau keadaan memaksa. Oh, jangan salah sangka. Kawan Set Kau Sian Li adalah kawanku juga, dan musuhnya adalah musuhku. Kau Nio adalah putrinya, dapat juga menggantikan kedudukan Sian Li di hatiku, jikalau Kau Nio sudi berkawan denganku yang sudah tua. Tentu saja. Semua kawan ibuku mesti pula kuhormati sebagai tetua. Terimalah salam hormat dari Lime I Ching 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 melakukan basa-basi peradatan. Jangan sungkan. Jangan sungkat kata si pendeta. Semestinya lah aku yang bangga mengenali Set Kau Sian Li ibu dan anak. Apalagi putrinya kini mewarisi kegagahan dan jiwa yang luhur. Kau Nio, menurut Brett Dalam, itu partai terjadi kekacauan. Pengikutnya banyak yang tewas. Andai kata itu adalah perbuatanmu, aku sungguh mengagumi. Memang, kata Ching Ching tersiup. Ia risih terus-terusan mendapat pujian. Aku mau semua yang bersekongkol dengan musuhku mati. Semua harus mati, tanpa kecuali. Sungguh suatu tindakan yang berani. Betul-betul seperti Set Kau Sian Li bertahun lalu, si pendeta mengacungkan jembol, untuk kemudian menarik napas panjang. Sayang, beliau keburu pergi sebelum aku sempat memenuhi janji mengasih lihat pusaka negeri kami. Pusaka apa? Tanya Ching Ching. Maafkan, aku terlalu lancang. Tak apa. Tak ibunya melihat, putrinya toh dapat mewakili, pendeta itu mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya yang amat lebar. Inilah kotak mestika kami. Kecil betul, Ching Ching mengamati kotak segi enam yang mungil itu seperti anak-anak, rasa ingin taunya segera muncul dan lantas ia merengek pada si pendeta. Apa isinya? Boleh dilihat? Silakanlah. Dengan rasa ingin tahu, si Nona membuka itu kotak pelan-pelan. Apa isinya? Ia bertanya-tanya. Mutiara? Batu giyok? Berlian? Kotak terbuka lebar. Segulung asap segera menyambar wajah Ching Ching. Sebelum si Nona sadar apa yang terjadi, badannya telah lemas dan limbung, jatuh ke tanah. Liwe Iming tengah mengawasi latihan dan muridnya, Insiu Ing dan Chia Wulfi. Terutama muridnya Wulfi itu, yang baru saja berlatih setelah sekian lama tak berdaya. Di samping sang guru besar, berdiri Tabib Yuk turut mengawasi. Insiu Ing menunjukkan kemajuan besar. Liwe Iming tampak puas. Namun, tidak demikian dengan Wulfi. Pemuda itu banyak berbuat kesalahan, meski dalam jurus-jurus yang pernah ia kuasai sekalipun. Cukuplah terdengar suara Liwe Iming. Afi, tak ada gunanya kau berlatih kalau tidak memusatkan perhatianmu. Chia Wulfi menyarungkan pedang. Ia tak menyahuti ucapan gurunya. Mana semangat kamu? Percuma latihan kalau kau tak ada semangat dan kemauan. Apakah kau suka menjadi orang bercacat selamani? Memang aku murid tiada guna Wulfi melempar pedangnya ke tanah. Angkat senjata juga tak becus. Buat apa aku susah payah belajar? Melindungi diri. Sendiri juga tak sanggup, malah membawa siap kepada orang yang menyelamatkanku habis berkata, dengan langkah yang menunjukkan kegusaran, pemuda itu pergi meninggalkan semua tanpa berpamitan. Su T. E. In Siu Ing menegur. Ia hendak mengejar, namun dihalangi oleh Tabib Duk. Biarlah dia sendirian dulu barang sebentar. Kurasa kita terlalu cepat memaksa. Dia berlatih. Kesehatan dan tenaganya belum pulih betul. Bukan kesalahannya kalau tidak sempurna memainkan senjata. Kemarin-kemarin justru dia yang minta dilatih buru-buru supaya dapat lekas keluar dari sini. Kenapa sekarang justru tak ada semangat Li Weiming mengerutkan alis. Dan sikapnya tadi, tak dapat dibilang sopan. Siu Ing, kau tahu sesuatu melihat rumen muka ini Siu Ing, Tabib Piyuk lantas menanya sebab. Su T. E. Jadi begitu semenjak mendengar kabar dari kalangan Kang Ou yang menyebutkan seorang nona banyak membantai orang-orang persilatan dengan kejam. Menilik berita, kami menduga si nona tak lain adalah cincin yang membalas dendam keluarga pada sebarang orang. Su T. E. tak habis menyalahkan diri sendiri dalam pikirnya, andai kata cincin tak diusir, ia tak akan menjadi sedemikian gegabah. Rupanya begitu. Sejenak ketiga orang itu termenung. Masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri, namun tak hendak mengutarakannya pada orang lain. Keheningan di situ buyar oleh datangnya seorang murid membawa kabar. Suhu, Toa Suheng telah datang. Baru saja kata habis diucapkan, telah muncul pula miau cangian kehadapan mereka. Romanya tidak mengunjuk kegembiraan. Mestilah kabar yang dibawanya bukan kabar yang baik. Suhu, Su Siok, miau cangian menghormat. Akian, kau baru saja datang. Mengasolah dulu, setelah itu baru menghadap, T. E. kau tidak sebegitu lelah. Di samping itu juga, ada satu berita yang mesti disampaikan segera. Di sini tak ada orang luar. Kau boleh katakan segera, kata gurunya. Tapi, mana yuk lo? Su T. E. sekarang ini berada di Bantok Lim bersama-sama dengan Wang Kongko dan Tio Kounio serta Hu Kounio. Engkah dari sana? Bagaimana keadaan Hu Kounio? Apakah masih berduka telah lewat seratus hari? Masa berkabung sudah lewat. Akan tetapi, ia masih berat meninggalkan tempat yang telah rata dengan tanah itu. Li Weiming manggut-manggut. Di kalangan pesilat, satu berita lekas tersebar. Kabar mengenai musnahnya Bantok Pang juga telah sampai. Dan bagaimana keadaan Ching, Peengpei? Tak jauh beda. Sewaktu tiba, T. E. kau cuma menemukan beratus kuburan. Rumah keluarga Li telah habis dimakan api. Ching-ching bagaimana Tabib Yup tak sabar hendak mendengar kabar mengenai cucu angkatnya. Di perjalanan T. E. kau bertemu dengan dua gadis yang mengenakan baju berkabung serta menggunakan pula pekeng kiamsut, Miao Chon Kian lantas menceritakan pengalamannya. Untunglah kalau dia selamat kata Tabib Yu setelah mendengar seluruh cerita. Akan tetapi, kau tidak melihat wajahnya Li Weiming menegaskan. Dari suara dan gerak-geriknya, T. E. kau hampir yakin itulah dia. Akan tetapi, dari perbuatannya. Baiklah. Semuanya sudah kubengar. Kau istirahatlah. Setelah segar nanti, aku hendak membicarakan sesuatu. Suhu, ada satu hal lagi. T. E. kau sempat mendengar mengenai pertemuan pendekar di tempat 2-3 bulan mendatang. Seluruh partai golongan putih. Diharap datang buat membicarakan Kero membasmi Kim Gin Siang Coapang yang mulai bertindak kelewat batas. Soal ini juga sudah sampai. Itu pula yang akan kita bincangkan nanti. Kalau begitu, baiklah T. E. kau mohon diri. Miao Chon Kian pamit. T. E. kau juga hendak undur, kata Siu Ing kedua saudara seperguruan itu kemudian beriringan pergi. Siu Ing sengaja ikut. Mohon diri untuk mengadu kepada Suhengnya mengenai Wufei. Namun, yang pertama kali ditanyakan tentulah mengenai Wang Lihe. Iya baik. T. Kou Nio dan H. Kou Nio mengurusnya dengan baik. Ah, tidak. Sebenarnya dia itu yang mengurus H. Kou Nio dengan telatan. H. Kou Nio. Kusangkah Aiko lebih perhatian kepada T. Lanfung? Soal begitu aku tak mengerti. Tapi anehnya, sikap Huye I. N. Hang begitu berubah. Kerjanya seharian cuma sembahyang ke pusaran neneknya dan berlatih pedang. Lupa makan, lupa tidur, kalau saja tak diingatkan Wang Lihe. Herannya lagi, semasa aku di sana, H. Kou Nio tampak segan bertemu Wang Kongko. Kenapa begitu? Apakah lantaran terlalu terpukul? Bisa jadi. Tapi kau mesti bergirang buat Soehengmu, sebab kini H. Kou Nio lebih memperhatikan dia ketimbang kepada Wang Kongko. Itu bagus. Pantas saja Sam Soehengenggan pulang. Bagaimana kabarnya di sini? Siaw Soe T. E. Apakah sudah lebih baik? Justru itu yang membuatku berkhawatir. Semangatnya mendadak terbang entah kemana berapa hari ini. Kuharapkan Soeheng dapat menasihati dia. Aku sendiri tak sanggup. Tapi, baiknya Soeheng beristirahatlah dulu. Soe T. E. tak akan bertindak terlalu jauh. Lebih baik. Soehengeng bilang supaya membiarkan dulu beberapa lama. Sean Kian tak membantah lagi. Apapula badannya sudah penat, maka ia pergilah beristirahat. Di lain tempat, Hu Ye In Hang tengah tekun berlatih. Yuk lo menemani, sedangkan Wang Liu He cuma mengawasi dari kejauhan. Ia bukan tak tahu kalau si pemuda Siuk menaruh hati kepada Hu Ye In Hang. Dan tampaknya kini Hu Ye In Hang juga mulai menyukai Yuk lo. Semestinya Wang Liu He merasa gembira. Kini gadis-gadis yang sering meminta perhatiannya berkurang lagi. Namun, dalam hatinya ia ada merasa kehilangan juga. Ada sedikit rasa tak suka melihat akrabnya Yuk lo dengan Ye In Hang. Kau lihat apa mendadak saja Tio Lan Fung telah berdiri di hadapannya. Apakah sepasang manusia di sana? Tak usah mengiri. Bukankah masih ada aku di sini? Selama ada aku, kau tak akan kesepian. Aku tidak mengiri, Wang Liu He tertawa. Lebih bagus kalau kau mengiri. Sudahlah, biarkan kedua orang itu mari kita jalan-jalan. Sayang kalau hari cerah ini dilewatkan di dalam rumah. Akan tetapi, pasangan itu tetap saja tak sempat berdua-dua. Ketika keluar dan melewati mereka yang sedang berlatih, Yuk lo menegur duluan. Kalian hendak ke manakah? Kami akan cari hawa segar. Mau ikut ajak Li He? Boleh juga. Siow Hong, bagaimana? Aku masih ingin latihan. Jangan memaksa diri. Engkau sudah latihan semenjak pagi buta. Nanti kau keburu bosan. Ya baiklah, Hu Ye Ien Hang menyetujui. Di pinggir si pemuda Si Wong, Tio Lanfung cemberut. Ia tak suka ada orang lain pada saat kepingin berduaan dengan pujaannya. Sebaliknya, Li He sungguh lega dua kawannya yang lain mau ikut. Sewaktu menuruti ajakan Lanfung tadi, ia merasa sedikit berdosa pada Ching Ching. Tapi, lantaran Yuk lo yang terhitung saudara dan Ye Ien Hang sahabat Ching, dosanya seolah sedikit terhapuskan. Dua pasang muda-mudi itu berjalan tanpa berkata-kata. Entah kenapa lidah mereka mendadak keluh dan seolah asing satu dengan yang lain. Padahal, beberapa hari ini mereka selalu bersama dan dapat mengobrol secara biasa. Namun, kebisuan mereka tak berlangsung lama. Selagi berjalan, Yuk lo melihat bayangan orang sekelebatan. Tapi dalam waktu singkat itu ia telah dapat mengenali orang. Itu kawan Ching Ching yang kuliah tempoh hari Nona yang kau ceritakan itu Li Hei memastikan. Benar, Ching Ching mestinya ada bersama dia, tapi kenapa kita tidak lihat? Mana tahu si Nona dikirim sebagai penunjuk jalan. Marilah kita kejar. Sampai jumpa di video selanjutnya.